Kasus penyakit demam perdara denghi atau DBD di kota Lubuk Linggau hingga bulan September 2022 terhitung cukup tinggi. Tercatat 180 orang terserang penyakit yang disebabkan oleh gigitan nyambuk AIDES AIGETI. Berdasarkan data dinas kesehatan kota Lubuk Linggau hingga September ini tercatat 180 orang terserang penyakit demam perdara denghi atau DBD. Tingganya intensitas hujan menjadi faktor penyebab kasus DBD ini alami peningkatan. Dari data yang ada, terdapat 10 kelurahan yang jumlah kasusnya meningkat, salah satunya di wilayah Megang. Selain cuaca hujan, faktor lain penyebab kasus DBD meningkat adalah perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS dan juga gerakan 3M yang masih minim dari masyarakat sehingga jadi tempat berkembangnya nyamuk. Untuk wilayah yang ditemukan kasus DBD, Dinkes Lubuk Linggau langsung melakukan fogging untuk membunuh nyamuk penyebab DBD. Ada di 10 kelurahan. 10 kelurahan itu? Ada di 10 kelurahan. Itu karena intensitas hujan ini atau gimana? Ya, karena sekarang kan intensitas hujan semakin tinggi dan sekali lagi perilaku hidup bersih dan sehat. Jadi jangan ada genangan air seperti itu. Itu yang kan terjadinya perkembangan nyamuk karena ada genangan air. Nah itu yang kita harus lantai. Fogging tetap tapi untuk yang sudah terjangkit. Jadi kalau ada kasus DBD yang sudah didapat oleh data surveilan kami itu kita adakan fogging. Meski kasus DBD meningkat, belum ditemukan kasus yang meninggal dunia. Trihajariah, MalTV MalTV